Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Godangnya Herdiana Di kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi penghasil uang yang bernama Samsung Power Oke buka dulu aplikasinya ya Nah ini adalah halaman utamanya Bagi kalian yang berminat untuk mendaftar silahkan tap saja link pendaftarannya di deskripsi video ini ya Maka akan diderek ke forum pendaftaran seperti ini ya Silahkan disini masukkan nomor ponsel ya Dan pastikan jangan pakai 0 depannya karena sudah ada plus 62 Kemudian buat sandi, konfirmasi kata sandi, kode referensi biarkan saja Tap saya setuju, kemudian tap lagi daftar ya Itu untuk cara pendaftarannya Jika kalian sudah mendaftar silahkan kalian unduh aplikasinya ya Ini diunduh saja Setelah selesai mengunduh, login di aplikasinya Maka halaman utamanya adalah seperti ini ya Ini adalah halaman utamanya Dan sekarang tap dulu menu profil ya Untuk mengatur beberapa informasi pribadi yang diperlukan Kemudian tap informasi pribadi Nah di bagian ini Silahkan masukkan nama singkat ya Kemudian ubah password Jika ingin mengubah password, tap saja simpan ya Jika sudah selesai mengubahnya Oke, back lagi Kemudian masukkan nomor rekening ya Yang ini, di tap saja Nomor rekening Nah maka akan diarahkan ke forum isi nomor kartu Di sini silahkan masukkan nama ya Kemudian nomor ponsel Ada email, masukkan email Kemudian nomor rekening Nama bank Dan kata sandi pembayaran Kemudian konfirmasi kata sandi pembayaran Jika sudah selesai Tap saja simpan Itu untuk cara mengisi informasi nomor rekening ya Oke sekarang langsung saja ke investment ya Ke investment Di tap saja Nah maka akan diarahkan ke halaman investasi ya Di bagian yang paling atas Di sini ada yang used ya Used Ini yang ini Nominal perangkatnya sebesar 100 ribu rupiah Dengan penghasilan per jamnya itu sebesar 300 rupiah ya Jadi kalau dihitung Coba hitung ya pakai kakulat 300 rupiah dikali 24 jam Nah jadi selama 24 jam Penghasilan user akan Mencapai 7200 ya Kalau dikalikan Satu minggu atau tujuh hari Maka penghasilannya bertambah menjadi 50 ribu rupiah 50 ribu 400 ya Dikalikan satu bulan Atau dikali 4 minggu ya Sebesar 200 1.600 rupiah ya Nah itu untuk Perhitungannya ya Jadi untuk investasi 100 ribu rupiah Akan menghasilkan 300 rupiah per jamnya ya Jadi kalau dikali 30 hari Seperti yang telah dijumlakan tadi Mencapai 200 ribuan lah ya Itu untuk yang Powerbank Test Yang ini ya Powerbank test Seria 1 Di bawahnya juga ada Powerbank 1 ya Seria 1 Dan ini Nominal perangkatnya sebesar 350 ribu Dengan penghasilan per jamnya 1020 ya 1020 rupiah Jadi silahkan dihitung saja ya Untuk Pendapatan Perminggunya Atau perbulannya Silahkan dihitung ya Pakai kalkulator Seperti yang telah saya Lakukan tadi Gulir ke bawah Masih ada Powerbank 6 Powerbank 12 Sampai dengan Powerbank 24 Yang powerbank 24 ini 300 Maaf 3 juta 500 ribu rupiah Harga nominal perangkatnya Dan penghasilan per jamnya itu Sebesar 11 ribu ya Coba hitung lagi ya Yang paling besar ini Yang nominal perangkatnya 3 juta 500 Dihitung lagi pakai kalkulator 11 ribu 11 ribu Dikali 24 jam Atau 1 hari ya Selama 24 jam Itu bisa menghasilkan 264 ribu ya Kalau dikali 1 bulan Berarti tinggal dikalikan 30 hari guys ya Coba hasilnya berapa 7 juta 920 ribu Nah itu perhitungannya ya Jadi dengan investasi sebesar 3 juta 500 ribu Akan menghasilkan 7 juta 920 ribu Tinggal dikurangi saja ya Dikurangi 3 juta 500 ribu Nah maka keuntungannya adalah Sebesar 4 juta 420 ribu Selama 1 bulan Atau 30 hari ya Itu untuk perhitungan Di aplikasi Samsung Power Dan untuk bisa Berinvestasi disini guys Kalian bisa Tap Investasi Nah disini ada notifikasinya Apakah anda yakin ingin membeli ini Oke Tap konfirmasi ya Nah ini karena Sado nya belum Ada Jadi harus mengisi email dulu ya Disini ya Oke langsung saja Tap kirim Nah kemudian Disini ada Nominal isi ulang Yang paling kecil Adalah 100 ribu ya Dan yang paling Besarnya itu Sebesar 10 juta Oke langsung saja Saya pilih yang ini ya Yang 100 ribu Tap saja Bisa di tap Seperti ini ya Otomatis akan Terisi ya Di bagian Recharge amount Atau bisa juga Dengan di ketik Ya disini Silahkan Mau yang Menggunakan cara mana Silahkan Langsung saja Tap yang 100 ribu Kemudian Tap lagi Isi ulang ya Nah maka akan Diarahkan ke Halaman Seperti ini Kemudian Pilih yang Permata bank Ya yang ini Setelah itu Tap konfirmasi Konfirmasi Di bagian ini Notifikasinya Berlaku 24 jam Ya Dan ini Nama barang Kemudian disini Ada Virtual akun Bank permata Dan BNI Jika digulir ke bawah Ini gak ada ya Cuma seperti ini Oke langsung saja Pilih salah satu Bank yang ingin Digunakan Apakah permata Atau BNI Saya pilih saja Yang permata Yang ini ya Di tap saja Permata Akan diarahkan Lagi ke sini ya Nah di bagian ini Silahkan Disini ada Petunjuknya ya Ada ATM permata Nah ini Masukkan Cara-caranya Seperti ini ya Kemudian ada Internet banking permata Ada mobile banking permata Ya silahkan Dibaca-baca ya Saya salin saja Nomor rekeningnya Ke papan klip ya Salin Oke berhasil disalin Dan akan Ditempelkan dulu Disimpan dulu Di notepad ya Di catatan Isi ulang Isi ulang Samsung power Oke Tempelkan Kemudian save Nah disimpan dulu ya Di catatan Notepad saya Oke Kembali lagi Ke aplikasinya ya Selain Melakukan investasi Kalian juga bisa Metap saja Menu profil ya Kemudian disini ada Undang teman ya Coba ditap Nah maka Akan diarahkan ke Halaman undangan Disini ada Kode undangan ya Kemudian barcode Silahkan ini Discrinshoot saja Dan Discan pakai Aplikasi QR barcode ya Yang ini Silahkan Discan pakai QR barcode Atau Bisa juga Disalin Tautan Undangan Disalin saja Kemudian Dishare Di medsos Seperti Facebook ya Saya Dishare saja Disini ya Ditempelkan Kemudian Diposting Ya Maka secara otomatis Muncul di beranda Atau bisa juga Dibagikan di Whatsapp group Tempelkan saja Di Whatsapp group Ya disini Misalkan seperti ini Nah ya Itu untuk Cara Membagikannya Jika Kalian ada Pertanyaan Atau Permasalahan Yang ingin Disampaikan Kalian bisa Menghubungi Admin Di Aplikasi Ini ya Silahkan Tap saja Di bagian Menu home Yang Yang ini ya Ditap saja Menu home Kemudian Tap lagi Icon Gambar Telepon Yang ini ya Ditap Nah kemudian Pilih Salah satu Yang ada Disini ya Ditap saja Maka akan Diarahkan Ke Kontak Servisnya Ya Atau kontak Samsung Power Nah disini Untuk Kontaknya itu Dia menggunakan Telegram ya Jadi adminnya itu Menggunakan Telegram Pastikan Kalian punya Kutelegram ya Silahkan Ditap saja View in Telegram Untuk Melakukan Chat Dengan admin Di aplikasi Samsung Power Oke Back lagi Ke aplikasinya Kemudian Ke Cara Penarikan ya Tap saja Menu profile Tap lagi Tarik tunai Ya Tarik tunai Nah disini Silahkan Masukkan nominal Yang ingin Ditarik Kemudian Di bawahnya Ada Tarik record Ya yang ini Di bawahnya lagi Ada Nominal Penarikan Ya Silahkan Diisi Nominal Yang ingin Ditarik Kemudian Masukkan Password Penarikan Masukkan Nama Gulir Ke bawah Nah disini Ada Notifikasi Penarikan Atau catatan Penarikannya Ya Penarikan berhasil Ditinjau Penarikan Akan Tiba Besok Karena Plus 1 Jona Waktu UTC Dan Akan Tergantung Pada Jam Operasional Bank Jam Penarikan Mulai Dari Jam 9 Pagi Sampai Jam 7 Malam Peraturan Bank Mungkin Kemungkinan Anda Untuk Menarik Uang Tunai Hanya Setiap Hari Kerja Dan Pernikian Tunai Tidak Tersedia Pada Hari Libur Nah Jadi Pastikan Jangan Pada Saat Hari Libur Seperti Hari Minggu Dan Hari Yang Lainnya Yang Pada Saat Tanggal Merah Pastikan Pada Saat Jam Kerja Oke Jika Sudah Memasukkan Semua Informasi Yang Diisi Tidak Saja Tarik Tunai Maka Proses Penarikan Pun Akan Ditinjau Oke Itu Untuk Cara Penarikan Oke Guys Saya Rasa Cukupkan Sekian Dulu Ya Review Kali Ini Tentang Aplikasi Samsung Power Jangan Lupa Untuk Terus Mendukung Channel Ini Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Agar Channel Ini Bisa Lebih Berkembang Dan Saya Lebih Bersemangat Lagi Dalam Membuat Konten Konten Yang Berkualitas Lebih Baik Dan Up to Date Dan Untuk Pembuktiannya Apakah Aplikasi Samsung Power Ini Benar-benar Legit Membayar Atau Tidak Akan Diulas Lagi Pada Review Video Di Minggu Depan Untuk Pembuktian Aplikasinya Terima 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 Kasih Sudah Berkunjung Ke Channel Ini Sampai Jumpa Lagi Pada Video Ulasan Berikutnya Terima Terima Terima